Kalau kamu ingin live di TikTok atau siaran langsung di TikTok, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Apa aja hal itu, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded ID, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan besismu. Jadi di video kali ini, kita akan belajar ya, ada 3 hal teman-teman yang harus kamu perhatikan sebelum live di TikTok. Dan 3 hal ini bukan kayak, ya lightning harus bagus, kamera, posisi sudut mata, dan lain-lain. Enggak ya, tapi lebih ke peraturan-peraturan yang ada di TikTok itu sendiri. Nah, kenapa? Karena yang saya lihat, kebanyakan orang itu di komunitas ya, itu banyak yang melanggar, teman-teman. Jadi ya, sayang banget kalau misalkan kamu udah ngembangin akun TikTok, kan minimal 1000 followers kan untuk bisa live di TikTok. Sayang banget kalau misalkan kamu tiba-tiba TikTokmu dibatasi, jadi nggak bisa live lagi. Ya, jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk ke layar laptop saya aja, teman-teman. Jadi 3 hal itu, yang pertama adalah jangan live di bawah 30 menit. Nah ya, ini saya nggak tahu kamu di sini paham tentang hal ini atau nggak, tapi nanti kita akan bahas sama-sama. Yang kedua adalah hindari menyebutkan nama brand besar atau platform lain, dan yang ketiga adalah melanggar community guideline. Kita akan berdasarkan satu per satu, teman-teman. Yang pertama adalah live di bawah 30 menit. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan pengalaman saya, tapi dari TikTok itu sendiri, teman-teman. Saya kutip dari ini ya, TikTok Creators ya. Yang mana TikTok itu bilang, Lang of time. Another thing to think about is the length of time of your life. The duration is really up to you. Jadi, di TikTok itu, saya nggak tahu ya, bahkan ada sih yang 24 jam live itu nggak berhenti ya. Dan nggak ada batasan, teman-teman. Bisa live terus ya. Kalau di Instagram, dulu-dulu ya. Dulu waktu tahun 2020-2021 itu, batasannya ada ya, dulu ya. Satu jam. Satu jam ya ada juga ya, aku yang bisa dua jam, dan lain sebagainya. Di TikTok itu menarik, teman-teman. Nggak ada ya. Makanya ada satu brand, satu brand skincare, kalau kamu tahu, itu mereka bisa live 24 jam, teman-teman. Tambah berhenti setiap hari, teman-teman. Live-nya apa? Live-nya jualan. Jualan skincare ya. Nah, tapi TikTok, di sini kamu bilang, kamu lihat bahwa, but 30 minutes is a good best practice to consider. Jadi, dia bilang, 30 menit ini, ya, waktu terbaik untuk apa yang direkomendasikan ya. Cuman, memang nggak ada sebenarnya, nggak ada data spesifik ya, yang menunjukkan bahwa live di bawah 30 menit itu lebih bagus dibandingkan live di atas 30 menit. Tapi kalau secara informasi yang diberikan, sama secara logika, teman-teman. Karena kita bayangkan ya, kalau misalkan nih, kamu punya banyak konten di TikTok, katakanlah 100 gitu kan, ya. Nah, dari 100 konten yang kamu publish, itu kan ya ada beberapa konten yang tetap menghasilkan impresi kan. Jadi, bayangkan aja kalau misalkan orang mendapatkan kontenmu, terus orang lihat bahwa ikon kamu, di pojok kanan yang di TikTok itu bisa live gitu kan. Itu kan tentu ya sangat lebih menarik perhatian kan. Jadi, live lebih lama, itu memang berpotensi mendapatkan impresi yang lebih banyak gitu kan. Ya, secara logika sama secara data yang diberikan seperti itu, ya. Nah, yang kedua ya, hindari menyebutkan nama brand besar atau platform lain. jujur kalau ini saya belum pernah coba, tapi saya beberapa kali ikut live-nya orang dan ngomong sama beberapa kreators, itu mereka bilang, saat mereka menyebutkan brand, platform Instagram di live TikToknya, misalkan nih, dia bilang, oh, nanti DM saya aja di Instagram. Katanya, itu jangkauannya menurun. Katanya, gitu kan ya. Tapi di sini, saya juga nggak menemukan sebuah data dari TikTok, teman-teman, yang bilang bahwa kalau kita live itu, kita nggak boleh bilang kayak Instagram, gitu kan, atau beli aja di Shopee. Nggak tahu. Kita nggak ada info tertentu, tapi berdasarkan pengalaman, teman-teman, dan beberapa kreator yang saya tanya, menyebutkan platform lain, saat live ya, itu akan mengurangi jangkauan kontennya, ya. Dan live-nya dapat ditanggukan, ya. Jadi, ya, hati-hati, teman-teman, ya. Maka itu solusinya mungkin bisa minta mereka klik link bio. Nah, yang mana link bio kita ada platform lain. Itu juga lebih, ya, kayaknya lebih aman, sih, dibandingkan kamu langsung nyebutkan terang-terang. Nah, yang ketiga adalah melanggar community guideline, teman-teman, ya. Jadi, sebelum kamu live di TikTok, kamu bisa baca lebih detail, ya. Di sini, ya, kalau teman-teman lihat, yang ini, TikTok community guideline ini, ya. Jadi, di, ya, apa, yang ini, yang saya lingkari ini, teman-teman, itu ada artikel, ya, yang membahas tentang community guideline yang di TikTok. Nah, apa aja community guideline yang paling sering, biasanya? Itu yang pertama, live saat berkendara atau menyetir, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, pastikan kamu nggak melakukan hal tersebut. Menampilkan anak kecil, ya. Menampilkan anak kecil itu, jujur saya belum pernah coba, ya. Tapi, ada beberapa orang yang bilang bahwa, oh, dengan kita menampilkan anak kecil, itu bisa membuat akun TikTok-nya tiba-tiba, live-nya, ya, tiba-tiba diberhentikan. Itu juga nggak boleh. Ini, ya, ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual itu nggak boleh. Jadi, ya, saya nggak tahu, ya, kalau misalkan kamu live mungkin menggunakan pakaian yang minim, mungkin, ya. Ya, yang menampilkan, ya, unsur-unsur itu, ya, hati-hati aja. Karena itu bisa di-ban, ya. Konten kekerasan dan mengerikan, ya, itu juga berpotensi, kena ban, ya, hati-hati. Sama yang sekarang, yang barusan update, itu live mandi lumpur, teman-teman. Live mandi lumpur udah di-ban, ya. Jadi, jangan sekali-sekali kamu live mandi lumpur atau live-live yang, ya, akhir-akhir ini tuh lagi rame, gitu kan. Ya, saat video ini dibuat. Ya, jadi itu community guideline terbaru. Silahkan baca yang lebih lengkap yang di sini, teman-teman, ya. Community guideline di sini. Agar kamu mendapatkan informasi update, ya, seputar informasi-informasi yang ada di TikTok, teman-teman, ya, tentang live itu sendiri agar live kamu bisa lebih optimal, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja, teman-teman, di video kali ini. Apa aja sih yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu live di TikTok? Pastikan juga kamu subscribe channel ini, teman-teman, dan aktifkan loncengnya, ya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.